Halo, rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Andrew Chai dalam channel Profitstraining.com Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar Profitnya juga lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar, amin ya Jadi sekarang teman-teman lihat, Andrew ini lagi di kantor Jadi beginilah kesaharian Andrew ya kalau di kantor ya Pakai-pakaian rapi karena selalu ketemu klien Dan juga Andrew memimpin sebuah tim Dari sekolah trading Profitstraining Nah di video kali ini, Andrew lagi sempat Makanya Andrew mau buat satu video Yang simple tapi sangat-sangat-sangat berguna Nah gitu ya Karena juga banyak yang nanya gitu loh Jadi Andrew mau buat salah satu video tutorial bagaimana cara menggunakan Indikator standard yang namanya RSI Relative Strength Index Jadi banyak juga yang nanya, Pak jangan bikin yang custom terus Yang standard juga dibahas Oke sekarang Andrew bahas yang standard Dimana Andrew akan bahas mengenai indikator RSI Jadi tanpa panjang lebar, Andrew akan keluarkan dulu indikatornya Caranya teman-teman masuk ke insert ya Lalu masuk ke indikator, masuk ke stokastik Nah disini ada RSI Singkatannya adalah Relative Strength Index ya Jadi kita klik Akan keluar seperti ini ya Nah periodenya ini teman-teman jangan ganti Ya pakai aja yang 14 Dimana ini default Oke Yang teman-teman ganti adalah yang weighted close Ya jadi Rumusnya adalah H Plus L Plus C Plus C Dibagi 4 Artinya adalah High Ditambah low Ditambah close Ditambah close Dibagi 4 Ya ini rumusnya Lalu kita klik aja oke Ini gak perlu setting apa-apa Warnanya kita default adalah warna biru Kita klik oke teman-teman ya Nah akan keluar seperti ini teman-teman Ya Nah jadi cara baca RSI ini Sangat-sangat mudah Ya dimana RSI ini merupakan indikator yang bersifat adalah reversal 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 ini adalah indikator atau alat yang mengukur harga pembalikan arah gitu Nah yang duk kasih contoh ya Disini RSI nya udah muncul Jadi RSI ini ada 3 level Level yang pertama adalah yang level 0 sampai 30 Ya Nah level yang pertama disebut dengan level dari angka 0 sampai 30 Ya Itu disebut dengan level oversold Ya Jadi 0 sampai 30 itu oversold Dimana kalau RSI nya berada di level ini Berarti kita harus melakukan pembelian Contoh Ini Endo kasih contoh Endo lingkarin ya Disini Endo sudah ketemu Dimana RSI nya di bawah level 30 Ya disini teman-teman lihat ya Nah disini ya Teman-teman bisa ambil posisi buy Contoh disini nih Nah Jadi kalau teman-teman ambil posisi buy disini Ya Itu artinya teman-teman beli di harga murah Teman-teman Nah teman-teman lihat ya Ini Endo udah lingkarin nih Nah Jadi RSI ini sangat-sangat berfungsi teman-teman Nah ini ya Jadi kalau teman-teman beli disini Ya Lalu jualnya dimana Jualnya di atas sini Ketika dia sudah Overbought Nah overbought itu disini teman-teman Endo gambar ya Teman-teman sabar ya Endo gambar pelan-pelan Supaya teman-teman bisa mengerti Ya Dapet ilmunya gitu loh Nah ini ya Endo garisin lagi nih Nah disini Oke Nartinya kalau teman-teman jual disini Beli disini jual disini Teman-teman bisa mendapatkan profit Kita lihat profitnya berapa Teman-teman ya Kita lihat ya Nih Endo gambarin Sabar ya Oke Tuh Ya Jadi ini adalah Peluang dimana kita mendapatkan profit Ya Ini Endo klik dulu nih Oke sudah Endo perbesar Jadi teman-teman bisa mendapatkan profit disini teman-teman Nah Jadi teman-teman coba Endo hitungin ya Kalau teman-teman beli disini Lalu jual disini Teman-teman bisa mendapatkan profit berapa nih Kita coba hitung ya Dari sini ke sini Itu disini kan Endo pakai marketnya gold ya Marketnya gold M1 Artinya ini Satu candlestick itu Satu menit ya Disini dalam waktu 39 menit Kita bisa mendapatkan 269 pips Ya ini teman-teman bisa lihat ya Nah Jadi semudah itu aja pakai RSI Ya Jadi kalau dia di bawah 30 Kita buy Kalau di atas 70 Kita lakukan posisi sell Semudah itu aja Nah Cuma Teman-teman yang sudah menggunakan RSI Pasti ada juga teman-teman yang sudah pakai Tapi masih menemukan yang namanya false signal Nah untuk itulah dibutuhkan indikator tambahan Untuk pelengkap Pelengkap dan juga Mengurangi false signal dari RSI Oke Endo sudah membuat satu indikator Yang membuat RSI itu menjadi lebih akurat Ya Dan juga akan membuat RSI itu akan semakin Lengkap Gitu ya Tentunya sama Dia jenisnya harus Jenisnya itu adalah indikator yang berupa Roversal juga Oke Endo akan keluarkan dulu indikatornya Nah indikator yang Endo maksud adalah Namanya adalah Price Con Jadi Price Con Profit Training 2021 Ya Nah ini kalau di klik Akan masuk ke dalam website Profit Training.com Ya Sekali lagi ya Teman-teman ya Indikator Profit Training Itu selalu ada logonya Ya Tidak bosen Endo mengingatkan Berhati-hati terhadap Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Mengatasnamakan Profit Training Untuk menipu kalian Ya Jadi kalau mau hubungin Profit Training Hanya via telegram 0815 99 10 880 Teman-teman tolong hati-hati Ada juga indikator Yang menyerupai Nama Profit Training Ya indikator yang menyerupai Alat-alat Profit Training Padahal indikator tersebut adalah Virus Ya hati-hati ya Biasanya indikator tersebut adalah Indikator yang Gratisan Ya gratisan Dia menggunakan nama Profit Training Untuk Merusak Komputer kalian Itu virus Hati-hati Andrew sudah temukan Namanya Ada ya indikator Profit Training Itu biasa dibagikan gratis Nah Kenapa mereka menggunakan Indikator Profit Training Untuk Apa Dikasih gratis Karena Ini adalah virus Jadi virus ini Akan pertama Merusak Komputer kalian Yang kedua adalah Virus ini Dia bisa Mengambil data kalian Seperti data-data pribadi Ya Seperti data-data bank Seperti data-data kartu kredit Nanti akan Dibajak Atau di Skimming Gitu loh Jadi teman-teman Tolong ya Jangan Percaya Di luar nomor ini Di luar 0815 99 10 880 Ya apalagi Yang bentuknya Gratisan Hati-hati ya Jadi cukup ya Andrew disclaimer Demikian Jangan sampai teman-teman Jadi korban Ya gara-gara mau gratis Gara-gara mau Apa namanya Murah Tapi ternyata Indikator sebut adalah Virus Ya jangan Jangan sampai Itu bukan punya Profit Training ya Oke Jadi Andrew jelasin ya Jadi ini namanya Presscon Andrew klik Oke Muncul ya Nah presscon ini Adalah dia Indikator yang Bentuk reversal Jadi caranya Kita tinggal Mengkombinasikan Antara RSI Dengan Indikator Presscon Cara pakainya Gimana Teman-teman Lihat Contohnya disini Jadi kita tahu Bahwa Kalau kita Menggunakan Presscon Kalau muncul Angka 3 Itu adalah Titik dimana Harga akan berbalik Jadi cara Menggabungkannya adalah Kita cari dulu RSI Yang Oversold Atau Overbought Kita cari Misalkan Ketemu Seperti ini Ini contoh Paling bagus sekali Ini kan dia sudah Oversold Berarti kita harus Buy kan Lalu disini Muncul angka 3 Nah ini adalah Time Yang Waktu yang paling Bagus Untuk kita Melakukan posisi Beli Ya Ini sebagai Contoh Teman-teman Coba Andrew ganti Apa namanya Perline Andrew coba ganti Perline Misalnya Contohnya Australian Dollar Kali ya Coba Andrew Ganti perline Oke Nah Contohnya seperti ini Teman-teman Ini Andrew akan Hapus dulu Teman-teman ya Supaya teman-teman Gak bingung Nah ini ya Kita hapus Ini juga Andrew Hapus Jadi kita cari Aja Dimana pada saat Dia overbought Oke disini Andrew menemukan Ada Dia sudah Overbought Disini teman-teman ya Ini Andrew Tandain nih Teman-teman Andrew zoom dulu ya Nah ini ya Jadi disini Ada tanda Dia overbought nih Ya kan Disini Ya Berarti kan Kita harus lakukan Posisi buy Ya Nah kita buy dong Oke Nah kita lihat Disini ya Oke Kira-kira disini Teman-teman ya Nah sini ya Nah Nah ini Nah Yang paling penting Adalah Begitu dia overbought Angka 3 nya Harus muncul Ya Nah Jadi begitu dia overbought Angka 3 nya muncul Kita lakukan Posisi beli Jadi ini Ya Ini adalah kombinasi Atau Sangat-sangat tepat sekali Apabila kita melakukan Posisi beli Ya Jadi ini overbought Angka 3 muncul Artinya apa Kita bisa mendapatkan profit Nah ini contohnya Andrew Gambarin lagi Ya Ini ya Nah ini contoh nih Kalau kita mau profit Jadi caranya gini teman-teman Jadi RSI ini Dikombinasikan dengan Pricecon Gitu loh Jadi Pricecon ini Nah ini loh Ya Oke Kita ambil disini kan Jadi ini kita Kita lihat overbought Disini 3 nya muncul Kita langsung buy Nah kebalikan ya Kita exit nya dimana Exit nya ketika Dia sudah Overbought Ya Ini kan oversold nih Ya Ini oversold Ini overbought kan Nah kita lihat Angka 3 nya muncul dimana Oke Kita lihat nih Disini kan sebenarnya sudah Overbought Tapi kan disini angka 3 belum muncul Yaudah Kita lihat angka 3 muncul disini Kita baru ambil posisi yang namanya Close sell Ya Jadi teman-teman lihat nih Kalau kita ikutin analisa ini Kita lihat profit berapa Teman-teman lihat ya Kita tarik garis Dari sini ke sini Dalam waktu 59 menit Profitnya 177 Pips Ya Kita lihat aja Pokoknya kita gabungkan antara Overbought Dengan oversold Kita gabungkan dengan Dimana angka 3 nya muncul Nah jadi itu aja Cara mudah Untuk menggunakan RSI Dan juga Cara mudah Tutorial kita menggabungkan Antara pricecon Dengan RSI Ya Nanti Andrew akan Buatkan live trading nya Ya Di kemudian hari Ini baru tutorial Cara pakenya aja Ya Nah jadi buat teman-teman Yang sudah Menguasai cara ini Ya silahkan Ya silahkan praktek Dan juga buat teman-teman Yang mau pakai pricecon Silahkan aja Telegram 0815 99 10 880 Nanti Andrew akan kasih tau Bagaimana cara install Pricecon ini Kedalam MetaTrader 4 kalian Sekali lagi MetaTrader 4 ya Yang 5 gak bisa Jadi itu aja Yang mau sampaikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video-video Profit Sending selanjutnya Salam Profit Altyazı M.K. Subtitled by Julio Sub indo by broth3rmax